Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Kaila dan Kiana Family Besti, kali ini Kita ada di Solo Ini kita ada Di Balai Kota Surakarta Tempatnya Rame banget Besti Lepas aja ya disana Yuk kita lihat ya Wow Besti, ada pertunjukan Iya nih ada pertunjukan Karena sekarang bulan Desember Mendekati hari Natal Jadi banyak pertunjukan Tentang perayaan Natal Di Balai Kota Surakarta Banyak sekali masyarakat itu Duduk santai untuk menikmati Suasana malam Selanjutnya kita akan Kuliner di daerah Solo Di Solo ada Kawasan wisata kuliner Namanya Galabo Disini itu menjual Banyak macam Makanan-makanan Khat Solo Saya mau coba Nasi lewat Hmm Kayaknya enak banget Ini Besti Oh ini ya Oh ini ya Itu putih-putih apa itu Ini searah Santan dikental itu Kalau ini telur kukus Oh telur Kukus gitu loh Udah gitu aja Udah Pagi harinya Pagi harinya Kami jalan-jalan Ke Camp VD Letaknya itu Berdekat dengan Hotel yang kita tempat Kita beli ini cek Harganya cuma 5 ribuan Yuk kita lanjut Kita lihat-lihat lagi Apa ya Yang ada disini Nah ini dia Besti Ada yang jualan Batik nih Wah Mamaku tuh Udah puter-puter Lihat-lihat Batik Ada juga Salat buah Rujak bambu kristal Pedas manis Dan juga Mangga ketan Salat pailan Wah Keliatan ini enak banget Ya Besti Ini Pak Jokowi Mau unduh mantu Jadinya banyak Penjagaan ketat Di sekitar Daerah Surakarta Kita lagi Lihat yang lain Yuk Selamat menikmati Mbak 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 Nolekan mbak Tegarong kuteng kertipa Dengan menampilkan beberapa tema kostum terbaru dan tema lamanya Dengan tetap mengangkatkan Hariri Enak banget Mbak 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 Lihat yang ada di Provinsi Menuai Tal Kelimantan Timur Surianza Mengangkat tema Gudok Adalah tarian Yang menggunakan Topik Dan Kursi Kelimantan Timur Oke, ini yang berasal dari alginya, maka kain dari Suria Sadenak Dewa Gunung ya. Dan selanjutnya, M. Redi Ngo Yadik, Utap Goyok. Membunyai sedikit menelur, menelur kain dari sumber daya yang kedua. Bernama Upacara Adat Eno. Salah satu rangkaian Upacara Adatnya adalah menghubung naga kealiran sungai Mahakam. Setelah capek keliling, akhirnya kita berhenti untuk sarapan. Perjalanan dilanjutkan ke pusat Oleh-Oleh. Sebelum pulang, kita mampir dulu ke masjid yang baru dibangun di kota Solo. Namanya, Majid Seh Zayid Grand Mosque Solo. Banyak para wisatawan berkunjung ke sini. Walaupun tempatnya belum boleh masuk dan tidak dibuka untuk umum, kami cukup foto-foto di luarnya saja. Masornya, Bas Rempolize. Oke Besti, sampai di sini dulu ya. Tunggu perjalanan berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys.